Hai you all, Assalamualaikum, kali ini saya mau membuat apemselong Untuk bahan biangnya, saya ada 1 sendok tepung terigu, 50 ml air, 1 sendok makan gula, dan 1 sendok teh ragi instan Saya awali dengan membuat biangnya dulu Campur semua bahan biang ke dalam air Disini saya menggunakan air suhu ruang, kalau misalkan mau pakai air anget juga bisa ya Dan aduk rata, kemudian sisihkan selama 10 menit Dan ini bahan untuk adonan apem 250 gram tepung beras 500 ml santan kental 1 biji telur Dan 125 gram gula Sekarang saya mulai membuat adonannya dengan cara mencampurkan semua bahan-bahan seperti gula Telur yang dikocok lepas Dan ini biangnya yang saya bikin tadi setelah 10 menit jadinya seperti ini Kemudian tuang ke dalam adonan Setelah itu masukkan santan sedikit demi sedikit Sambil diaduk sampai rata Setelah tercampur rata seperti ini Dan tutup dengan kain bersih, kemudian sisihkan selama 1 jam Nah setelah fermentasi, selama 1 jam adonan siap untuk dimasak Panaskan cetakan dan olesi dengan minyak Kemudian tuang adonan, tapi jangan terlalu penuh ya Dan tekan menggunakan sendoknya Secara pelan-pelan di tengahnya sampai membentuk pinggiran Setelah semua terisi, kemudian tutup dan biarkan sampai masak Sesekali bisa dibuka dan dicek keadaannya Kalau disentuh di permukaannya udah gak lengket dicari Itu tandanya udah mateng Kemudian dengan penuh kasih sayang Angkat kue dari cetakannya Dan kue apemselong siap untuk disajikan Taraaa Alhamdulillah ini dia kue apemselong Cara saya, it's done Disini biasanya disajikan dengan gula orange atau kelapa parut Ini teksturnya lembut banget dan bersarang Terima kasih untuk waktunya Jangan lupa untuk selalu bersyukur Thank you for watching See you soon See you soon